Selamat pagi. Bagus. Ini adalah pengalaman yang luar biasa. Kita akan bertumbuh tentunya di dalam semua yang kita kerjakan. Yakin saya. Kita semua akan mengalami pertumbuhan. Kita semua akan menemukan perkara-perkara yang indah yang Tuhan siapkan buat kita. Untuk itu hari ini saya ingin membahas sebuah kebenaran. Sebuah kebenaran dari kejadian 45. Setelah buka kejadian 45. Kejadian 45 kita akan baca. Mungkin kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Oke? Kita akan baca kejadian 45 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-49. Saya akan memberi judul. Ini judul khutbah saya adalah Life Converter. Sebenarnya tadi saya mau kasih judul Crisis Converter. Tapi takutnya arti Crisis Converter semuanya diumah jadi crisis. Tapi saya bikin Life Converter saja lebih masuk akal. Karena memang Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat ahli di dalam mengubah keadaan-keadaan yang tidak baik berubah menjadi baik. Itu dia. Nah itu sudah terbukti di sepanjang sejarah. Dan tentu kita belajar. Sampai orang menyebut namanya blessing in disguise. Kita tahu itu bahwa justru di tengah-tengah kesulitan ada hal-hal yang Tuhan siapkan buat kita. Cuma seringkali mata kita nggak bisa melihatnya. Itulah keterbatasan manusia. Seringkali ketika keadaan yang buruk menimpa kita, fokus kita pada hal yang buruk tersebut. Kita gagal melihat lebih jauh daripada hal-hal yang buruk yang terjadi di sekitar kita. Kita mau belajar beberapa hal. Saya mau bacakan dulu buat kita sekalian. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Kejadian 45 ayat yang ke-1. Lalu berserulah ia. Selulah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika mereka memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras. Sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya. Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudara tidak dapat menjawabnya. Sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu. Marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka katanya lagi. Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah. Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah dua tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Dan selama lima tahun lagi orang tidak akan membajak dan menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Tetapi Allah. Dia Allah yang telah menempatkan aku sebagai Bapak bagi Firaun. Dan Tuhan atas seluruh istananya. Dan sebagai kuasa atas seluruh Mesir. Powerful. Luar biasa cerita ini. Tentu sudah tahu bagaimana cerita Yusuf kan. Bagaimana Yusuf telah mengalami. Bayangkan. Sejak dia kira-kira umurnya 14 sampai 16 tahun. Waktu dia dapat mimpi. Dan kemudian diceritakan. Dan kemudian pada waktu itulah seri penganiayaan terjadi. Seri penindasan terjadi. Dan menyebutnya sebagai series of troubles in Joseph's life. Jadi ada masalah. Dia masukkan dalam sumur. Dia dijual. Pergi ke rumah potifar. Masukkan dalam penjara. Dan seterusnya. Dia melewati fase-fase hidup yang tidak menyenangkan. Yang luar biasa adalah. Ini kata kunci yang luar biasa. Yusuf tidak pahit. Iya. Itu jelas. Tentu kalau sudah baca dari pasalnya yang ke-42. Sampai pasalnya yang ke-44. Sepertinya Yusuf juga ada keinginan mau bikin kapok. Sudara-sudaranya. Sudara-sudaranya. Dia kerjain. Sudara-sudaranya. Waktu mereka cari makan di Mesir. Tapi untuk seluruh kisah. Alkitab tulis bahwa Yusuf tidak pahit. Itu kata yang paling penting untuk kita pelajari. Dalam kehidupan ini. Sudara-sudara boleh mengalami hal yang paling sulit. Hal yang paling rumit. Hal yang paling tidak menyenangkan. Yang paling penting adalah. Sudara tidak menjadi pahit. Sudara tidak membiarkan hatimu mengenangkan. Karena situasi itu. Sudara tidak mengizinkan panah dari kerajaan kegelapan. Menguasai hatimu. Yang menyebabkan kemudian engkau marah. Engkau pahit. Dan hidupmu. Ini nih. Convert to something else. Karena Tuhan mau mengubah kehidupan saudara. Menjadi kehidupan yang lebih baik. Sebagai kehidupan yang lebih bermakna. Dia adalah Tuhan yang bisa ubah. Segala sesuatu. Mari kita lihat situasinya. Ada beberapa hal yang ingin saya bahas dari saudara. Kata kunci untuk kita dapat masuk di dalam semua kesulitan-kesulitan kehidupan ini. Dan menang atasnya. Bahkan kemudian menjadi berkat atasnya. Kata kuncinya ada di kata ini. Tidak ada kata yang lain. Mengenal Tuhan dan jalan-jalannya. Tidak ada kata yang lain. Kalau saya sebut, saya ganti dengan kata ini adalah. This is the lesson of revelation. So this is the lesson of revelation. Disinilah kita belajar bahwa dalam semua kehidupan ini Tuhan ingin mewahyukan dirinya kepada kita. Tuhan ingin menyatakan jalan-jalannya kepada kita. Sekalipun kita tahu. Yesaya 55 berkata. Seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah jalan-jalan Tuhan dari jalan-jalan kita. Seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah cara Tuhan bekerja dibanding cara kita. Jadi memang kadang-kadang sukar dipahami. Tapi disinilah dalam ketidakpemahaman kita. Ada hal yang dapat kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Guard your heart. Jaga hati saudara. Jaga kehidupan saudara. Bertanggung jawablah atas dirimu sendiri ketika keadaan sulit. Jangan mengeluh. Jangan izinkan hal-hal yang buruk. Menimpa saudara dalam keadaan seperti itu. Jadi jelas. Waktu kita mengenal pribadi Tuhan. Ketidakpengertianan kita dapat saja ditolong oleh sikap hati yang benar. Untuk tidak menjadi pahit. Untuk tidak menjadi orang yang marah. Untuk tidak menjadi orang yang menjadi orang yang keras. Tapi kita tetap memelihara roh yang lembut. Mendengarkan pernyataan ini tentu saudara sudah tahu bahwa ini yang paling penting. Kalau saudara mengalami sesuatu ini yang penting. Bukan apa yang terjadi padamu yang penting sebenarnya. Tapi apa yang terjadi di dalam kamu itu jauh lebih penting. Saudara boleh mengalami apa? Boleh mengalami kanser. Saudara boleh mengalami kesulitan. Saudara boleh mengalami kebangkrutan. Saudara boleh mengalami jalan buntu. Yang terjadi padamu itu tidak penting sebenarnya. Yang penting itu apa yang terjadi di dalam kamu. Apa yang terjadi di dalam kamu. Bagaimana responmu. Bagaimana hatimu. Bagaimana sikapmu. Kata kuncinya. Kalau sudah berurusan dengan sikap. Itu berurusan pada kepercayaanmu. Berurusan kepada imanmu. Berurusan kepada revelation yang kamu terima. Dalam konteks ini Yusuf menunjukkan bahwa dia mengenal Tuhan. Dia mengenal pribadi Tuhan. Jadi pelajaran kepercayaan ini menunjukkan kepada kita. Bahwa Yusuf memang perjalanannya bagi keluarganya. Dalam mata keluarganya. Misteris banget. Siapa orang ini yang tolong kita diam-diam. Siapa orang ini yang kemudian suruh kita balik berkali-kali. Untuk kembali ketemu dengan dia. Sudah tahu ya. Dari pasal 42 itu ayat 8. Seri dimana Yusuf sengaja suruh taruhlah. Supaya mereka dibilang pencuri. Benyamin ditahanlah. Nanti Simeon ditahanlah. Jadi yang gitu-gitu dia buat. Tapi kata kuncinya adalah ini. Dalam situasi seperti ini. Kita perlu mengenal pribadi Tuhan. Ya tidak apa-apa. Ikuti Daniel Andrew tiap hari tidak apa-apa. Tapi jangan lebih mengenal Daniel Andrew daripada mengenal Tuhan. Selalu tetap mengenal pribadi Tuhan. Kenali jalan-jalannya. Kenali apa yang sedang dia kerjakan. Ini yang Yusuf katakan kepada mereka. Mari mendekatlah. Akulah Yusuf sodaramu. Yang kamu jual ke Mesir. Haleluya. Tetapi sekarang. Janganlah bersusah hati. Dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Waduh. Itu keren itu. Jadi kelihatannya. Yusuf udah bebas banget. Dia telah melihat rencana Allah. Sebagai sesuatu yang lebih penting daripada yang lain. Kita dalam dalam counseling. Kalau kita ketemu orang yang pahit. Yang gagal. Seringkali kita suka cari-carikan. Apa masalahnya dia. Di masa lalu. Apa yang membuat ini. Kemudian kita tahu. Biasanya penyebab kegagalan mereka adalah. Karena mereka pahit. Mereka tidak bisa mengampuni. Baik kepada orang tua. Kepada siapa saja. Jadi kemudian kita deal dengan masalah ini. Biasanya kalau mereka lepaskan hal tersebut. Karena terjadi terobosan rohani. Dalam kehidupan mereka. Saya belajar itu sebagai life coach. Coaching orang. Tolong orang. Itu kita kemudian tahu. Oh itu dia. Kata kuncinya. Ada di sini. Tapi di sini ada yang lebih daripada sekedar itu. Jadi Yusuf tidak hanya melihat. Bahwa dia kemudian. Oh gara-gara itu untuk diriku. Saya kemudian jadi penguasa di sini. Belajarlah kepada aku. Saya gini. Saya jadi penguasa. Ternyata enggak. Yusuf tidak melihat dirinya sebagai penguasa. Sebagai the end of the story. Bukan. Yusuf melihat bahwa dirinya menjadi penguasa itu. Hanya untuk melayani the bigger story. The greatest story. Or greater story than his story. Dia punya penglihatan jauh ke depan. Ini isu pewahyuan ini. Jadi dia berkata begini. Kamu yang kirim aku ke sini. Kamu jual aku ke sini. Tapi sekarang enggak usah nyesal. Enggak usah bersusah hati. Karena kamu menjual aku ke sini. Tapi untuk memelihara kehidupanlah. Allah menyuruh aku mendahului kamu ke sini. Ini lesson yang paling bagus. Saudara, seringkali kita lihat krisis. Kita besar-besarin krisis. Kita blow up krisis. Kita cerita krisis. Enggak. Krisis itu melayani kehendak Allah kok. Halo. Krisis itu melayani kehendak Allah kok. Krisis dapat melayani perkara-perkara yang indah dari Tuhan. Makanya kita belajar kan. Pada minggu lalu saya sudah menceritakan bahwa problem itu bagus karena problem melemparkan kita lebih dekat kepada sasaran. Itu bagus buat kita. Problema-problema kehidupan kita itu melayani kehendak Allah. Serve the will of God. Makanya kita perlu membuka hati kita untuk belajar. Di sinilah pengertian sangat penting. Pengertian sangat penting. Terus kemudian sudah tahu kan. Di dalam ulangan pasalnya ke-8. Anda tahu cerita itu kan. Ulangan pasalnya ke-8. Coba kita pergi ke kitab ulangan pasalnya ke-8. Kita baca ayatnya yang ke-2 dan ayatnya ada yang ke-3. Masih ingat Tuhan berkata, Masih ingatkah aku bawa kamu masuk ke dalam perjalanan? Kamu susah. Kamu ada di padang gurun. Aku rendahkan hatimu. Kamu mengalami banyak hal. Padahal aku cuma ingin tahu hatimu saja. Aku cuma ingin tahu di dalammu ada apa. Aku ingin tahu. Nah ayat 3 bilang begini. Jadi ia merendahkan hatimu. Membiarkan engkau lapar. Dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal. Dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Wow. Jadi Tuhan mau beritahu buat kita. Halo. Mari kita saat sekarang ini menemukan kembali bahwa kita hidup dari Tuhan. Itu penting sekali. Kita hidup dari Tuhan. Dari firman Tuhan. Dari apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita tidak bisa hidup dari fasilitas yang diberikan buat kita. Pertama sekali kita ngobrol sama orang di Indonesia. Untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia. Jangan kira begini. Oh di Australia enak. Pemerintahnya sanggup. Pemerintahnya begini. Ini begini. Oh kamu kalau di lockdown kamu dapat duit. Kita kalau di lockdown kita mati katanya. Itu bukan cerita. Itu bukan cerita. Kalau saudara sekarang lagi dengar apa yang saya katakan. Dan saudara berkati hidup. Oh ya. Kita mantap. Karena kita punya kekuatan ada dalam pemerintah Australia. Hati-hati. Hati-hati. Anda tidak tahu masa depan Anda. Anda tidak tahu apa yang terjadi. Kita perlu tetap mengerahkan pandangan kita kepada Tuhan. Bersyukurlah bahwa kita ada di sini untuk tujuan-tujuan ilahi. Bersyukurlah bahwa kita ada di sini untuk hal yang lebih besar daripada kita. Cuma sekedar terpelihara di sini. Ada yang Tuhan ingin kerjakan lewat kehidupan kita. Itu kita perlu pahami. Lessons of Revelation ini perlu kita pahami. Kita perlu. Kita perlu untuk sungguh-sungguh buka hati kita. Sebab sekarang mungkin saudara lagi sulit karena tidak ada pekerjaan. Tidak ada ini. Ada orang yang lebih sulit dari saudara. Ada orang yang lebih berat daripada saudara. Nah, dibilang di sini bahwa mereka melewati semuanya. Itu supaya apa? Kata itu pasalnya yang ketiga. Coba sudah lihat. Sorry, pasalnya yang delapan dan ketiga. Untuk membuat engkau mengerti. Nah, itu kata. Lajan dari Revelation. Yusuf tahu persis. Yusuf melihat gambar besar dari rencana Tuhan. Karena dia mengenal Tuhan. Saudara-saudara, yuk mari lihat gambar besar dari rencana Tuhan. Saya mau tarik saudara untuk melihat gambar besar. Bagaimana caranya, Bang Jo? Pelajari Alkitab. Lihat apa yang Tuhan kerjakan. Lihat. Semua orang bisa. Bukan cuma hamba Tuhan yang tahu ini. Semua orang-orang biasa saja sekarang ini. Sedang Tuhan singkapkan tentang dirinya. Mengenai hal-hal yang indah. Tentang semuanya. Dia adalah penubah hidup. Dia rubah. Yang luar biasanya begini. Kelaparan tidak berhenti. Kelaparan tetap ada selama tujuh tahun. Tetapi persediaan Allah tersedia bagi mereka. Itu luar biasa. Dan siapa yang dipakai Tuhan di situ? Yusuf. Yusuf dipakai Tuhan. Makanya Yusuf sadar. Oh bukan soal saya ini. Tapi ini soal Tuhan. Makanya berkali-kali kalau sudah lihat di dalam ayatnya itu di kejadian. Pasalnya yang ke-45 tadi. Tuhan. Allah. Tuhan. Dia menggunakan kata itu. Tapi Tuhan. Tapi Tuhan. Tuhan. Berkali-kali. Tuhan. 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 Karena dia tahu. Tuhan yang mengajakannya. Tuhan yang mengerjakannya. Di dalam kehidupannya. Kita tahu cerita itu. Kalau sudah perhatikan baik-baik saudara. Tidak ada yang dapat kita. Tidak ada yang dapat kita banggakan. Dari kehidupan kita. Kecuali Tuhan. Yang ada di dalam kehidupan kita. Lesson yang pertama adalah. Lessons of Revelation. Itu adalah kita diajak mengenal pribadi Tuhan. Bahwa krisis kelahian. Krisis bukan akhir. Krisis adalah kesempatan Tuhan memberi pengertian-pengertian baru. Kepada kita. Belajar dari krisis ini. Belajar mengenal Tuhan. Lebih lagi. Yang paling malang dari semuanya adalah. Kita keluar dari krisis. Tapi kita tidak belajar apa-apa. Kita belajar semua. Haleluya. Kita lewat. Kita senang-senang. Kita tidak belajar sesuatu dalam kehidupan ini. Mari kita belajar. Karena Tuhan ingin mengajari kita. Tuhan ingin beritahu buat kita. Saya adalah keberkiris. Saya bisa mengubah krisis. Saya bisa mengubah krisis. Saya bisa mengubah krisis. Saya bisa mengubah krisis. Aku lah Tuhan yang mengubah krisis. Sesuatu yang jauh lebih baik. Dalam rencanaku. Dibanding dengan apa yang kamu pikirkan. Dia adalah krisis. Dia mengubah krisis kita. Lesson number one. Adalah lesson of Revelation. Kita kenali Tuhan lebih lagi. Terus belajar firman Tuhan. Pelajari firman Tuhan. Bercumbu dalam anugerahnya. Lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Sekarang. Yang kedua. Yang kedua arti. Lesson of Reconciliation. Lesson of Reconciliation. Ini kita sebutkan belajar pada pengampunan. Luar biasa. Luar biasa. Tuhan mau ajari kita pengampunan. Yang penting nanti bukan keadaannya kok. Yang penting nanti kehidupan kita. Kita keluar sebagai orang yang teruji. Kita keluar sebagai orang yang dimurnikan oleh Tuhan. Kita tidak tinggal pada pengalaman-pengalaman masa lalu kita. Kalau baca. Dia bilang begitu kan. Kita harus rubah. Kita harus convert. Evil for good. Evil situation become good situation. Kita harus rubah itu. Crisis situation become fruitful situation. Kita harus mengalami hal tersebut. Tapi dalam konteks ini. Yusuf melepaskan pengampunan. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya cuma mau bilang saja bagaimana Yusuf menunjukkan pengampunan kepada mereka. Saya bisa tunjukkan. Kalau dilihat bahasanya. Bahasa benar-benar. Bayangkan. Sudara-sudaranya usir Yusuf keluar dari. Sudara-sudaranya usir Yusuf keluar dari keluarganya. Tapi ayat 4 Yusuf berkata begini. Marilah dekat-dekat. Saya suka. Sudara-sudaranya usir dia. Jual dia. Dia berkata. Marilah dekat-dekat. Yusuf ditolak. His brothers has left him without comfort. Dan pada sukacita di dalam lubang dia tereak-tereak. Seorang cuma mantul kemana-mana. Di dalam sumur yang tak berair itu dia tereak-tereak. Dia tereak. Tidak ada yang tolong dia. Tapi sudah perhatikan. Yusuf datang dan menghibur saudara-saudaranya. Lihatlah. Sudara-sudaranya izinkan dia mati. Supaya lapar. Dibuat seperti itu. Yusuf-justru memberi mereka kehidupan. Kasih mereka makanan. Kasih mereka kehidupan. Bukan cuma makan pada saat mereka lapar. Tapi mereka diberikan persediaan untuk melewati masa kelaparan. Yang masih 5 tahun akan lewat. Ya ada pandangan yang lain sih. Saya suka perhatikan hal tersebut. Mereka usir Yusuf. Mereka kasih mereka kepada saudagar-saudagar itu. Orang-orang keturunan Ismail. Dia dibawa mungkin di belakang unta. Yusuf bilang enggak. Kamu jemput bapamu pakai kereta. Kereta kerajaan bayangkan. Yusuf itu kan banyak hal. Ini seperti yang Yesus kerjakan di salib buat kita. Dia ambil semua yang salah dari kita. Dia ambil yang buruk dari kita. Kemudian dia berikan kepada kita. The best of life. Dia berikan yang terbaik. Untuk kita. Masih ingat? Kalau saudara baca di ayatnya yang ke-22. Kalau saudara mundur ke belakang. Kalau ayatnya yang ke-22. Coba lihat itu. Ayat 22 dari kejadian 45. Saya suka bandingkan ketika mereka ambil baju warna-warni dari bapaknya. Mereka robek. Kemudian mereka taruh darah kembalikan kepada bapaknya. Mereka ambil dari Yusuf. Yusuf cuma berpakaian-pakaian dalam saja. Tapi kemudian kita tahu apa yang Yesus buat. Yusuf berikan kepada mereka pakaian-pakaian. Kemudian diberi uang 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Mereka ambil bajunya Yusuf. Yusuf kembalikan 5. Dan dia kasih uang. 300 uang perak. Wah. Anda bisa terus-terusan untuk lihat apa yang Yusuf buat. Buat saudara-saudaranya. Keburukan mereka. Kebencian mereka. Dia konvert dengan kebaikan. Dia lawan dengan kebaikan. Benar kata Paulus. Waktu dia berkata. Yesus juga mengatakan hal yang sama. Lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Lawanlah kesombongan dengan kerendah hatian. Lawanlah. Lawanlah orang yang mengutuk kamu dengan berkat. Lawan. Konvert. Konvert the situation. Apa sebanyak yang kita bisa bahas. Tapi saya cuma mau katakan kepada saudara. Lesson of reconciliation adalah lesson di mana Yusuf balik semua situasi. Dia tukar situasinya. Dia konvert situasinya. Pengampunan selalu rubah situasi. Pengampunan rubah situasi. Saya belajar. Justo orang yang tadinya musuh-musuh saya sekarang berubah jadi teman-teman baik saya. Kita bisa cerita bagaimana orang-orang yang tadinya berlawanan terus sekarang jadi teman baik. Kerjasama. Lakukan banyak hal yang lain. Yang besar dalam kerajaan Tuhan. Karena memang. Ya betul itu. Kalau Tuhan rubah sesuatu. Powerful. Hal-hal yang baik terjadi. Ingat keluar kamu. Jangan pikir keluar kamu mau jatuhkan kamu. Jangan pikirkan ini. Enggak. Kita konvert situasi itu. Tuhan kita adalah konvert hidup. Tuhan kita bisa berubah segala. Masalahnya begini. Kita itu maunya situasi yang berubah. Tuhan maunya kitanya yang berubah. Betul ya? Kita maunya situasi kita. Jadi di mana? Kalau maunya kitanya yang berubah. Kalau kitanya sudah berubah. Yang lain tinggal mengikutinya. Yang lain tinggal follow through the plans of God. Oke. Now lesson yang ketiga dan yang terakhir. Saya berharap ini akan tolong kita. Yang pertama tadi lessons of revelation. Yang kedua adalah lessons of reconciliation. Kita berdamai dengan orang lain. Ada hal yang luar biasa. Tapi kisah ini luar biasa. Lesson of responsibility. Lesson of responsibility. Ini adalah pelajaran tanggung jawab. Yang pertama pelajaran tentang pewahyuan. Yang kedua pelajaran tentang pengampunan. Yang ketiga adalah pelajaran tentang tanggung jawab. Bagaimana kita tetap bertanggung jawab. Yusuf telah menunjukkan kepada kita. Bagaimana dia bertanggung jawab atas keluarganya. Coba kita lihat. Ini sebenarnya tanggung jawab yang Yusuf pelajari dari Tuhan. Bahwa Tuhan bertanggung jawab atas kehidupannya. Berkali-kali Yusuf mau mati saudara. Berkali-kali. Maka ini bilang Tuhan pelihara dia. Supaya dia bisa memelihara masa depan sebuah bangsa. Masa depan yang dari situlah akan dikeluar mesias. Yang luar biasa. Saya bisa perhatikan di sini. Bahwa Yusuf betul-betul menunjukkan suatu kualitas kehidupan. Yang bertanggung jawab. Tahu apa yang dia katakan. Dia kasih tahu kepada mereka sekarang ini. Kembalilah kepada Bapak. Dan katakanlah kepadanya. Ayat 9 dari kejadian 45 tadi. Beginilah kata Yusuf. Anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai Tuhan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu. Aku akan tinggal di Tanah Goshen. Dan akan dekat dengan dekat kepada aku. Engkau serta anak cucumu. Kambing dombamu. Dan lembu setapimu. Di sanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada lima tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu. Dan sebuah orang yang ikut serta dengan engkau. Dipanggilnya Bapaknya. Tentu sudah baca di belakang. Ya aku gak percaya anak-anaknya lagi. Terlalu banyak di titipu. Ada seri khusus. Kapan-kapan saya pengen belajar. Itu judulnya penipu yang ditipu. Itu cocok. Bagus dibahas. Satu cerita itu penipu yang ditipu. Tapi saya gak pengen membahas itu sekarang. Saya pengen membahas secara khusus bagi saudara. Bagaimana tanggung jawab Yusuf. Yusuf mengambil tanggung jawab sebuah bangsa. Tuhan mempersiapkan seorang Yusuf. Untuk mengambil alih tanggung jawab. Untuk memelihara sebuah bangsa. Waktu itu kan memang belum bangsa. Waktu itu masih satu keluarga. Tapi kan begini. Kalau sudah belajar konsep berpikir orang Yahudi. To save one man is to save a whole nation. So bangsa Israel tahu. Mereka datang dari satu orang. Satu orang ya. Abraham jadi mereka. Yaakub jadi mereka. Jadi mereka percaya. Bahwa menolong satu orang itu luar biasa. Maka kita gak ingin. Tuhan gak inginkan satu orang binasa. Tuhan inginkan semua orang datang kepada keselamatan. Tuhan gak inginkan orang yang mungkin kita paling angkat. Maka paling buruk. Paling jatuh. Tidak. Tidak ada satupun yang Tuhan inginkan binasa. Satu orang akan menghasilkan sebuah bangsa. Yang luar biasa ini adalah Yusuf. Take care of the whole nation. Berapa orang yang datang. Ditaruh di Goshen. Kalau sudah baca di Alkitab. 70 orang. Yaakub dan seluruh anak dan cucunya. 70 orang. Datang ke Goshen. Tinggal di daerah Goshen di Mesir. Dan disitulah latar belakang dari kitab keluaran. Yang kemudian kita tahu. Dan kemudian sampai Musa datang. Mereka ada disitu cukup lama. Mereka ada disitu cukup lama. Empat ratusan tahun lebih mereka ada disitu. Apa yang ingin kita pelanjar? Yuk. Coba perhatikan tiga kali. Lesson of Revelation. Lesson of Reconciliation. Lesson of Responsibility. Ini semua adalah pelajaran-pelajaran yang bagus untuk kita ambil dalam kehidupan kita. Untuk belajar mengikuti Tuhan. Bahwa di situasi kayak begini. Tetaplah kenal Tuhan. Jangan izinkan situasi ini melukai engkau. Karena sekali lagi. Di dunia ini. Tidak ada yang dapat melukai engkau. Kecuali responmu yang salah terhadap situasi tersebut. Yuk berespon benar. Lihat Tuhan duduk di atas tahta. Dia mengatur segala sesuatu. Untuk kepentingan kita. Untuk rencananya yang sangat besar. Dia adalah penubah kehidupan. Dia bisa ubah situasi kita. Kadang-kadang kita sudah marah-marah. Kita tidak suka situasi kita. Dia bisa ubah situasi kita. Kadang-kadang kita berkata, kok kayak gini? Dia bisa ubah situasi kita. Kalau kita dalam krisis. Dia bisa ubah krisis kita. Menjadi kehidupan yang penuh berkat. Dan penuh dengan kemenangan. Puji Tuhan. Saya kira saya selesai. Tuhan berbicara pada kita sekalian. Seperti yang Yesus kerjakan. Yesus lewati semua krisis. Lewati semuanya. Untuk dapatkan saudara. Saudara penting buat dia. Rencananya mau terlaksana dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amen.